Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Teman-teman kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai Joseph Paul Zhang Yang mengaku dirinya seorang Nabi yang ke-26 Dan dia mengatakan akan meluruskan Nabi yang ke-25 Ini sesuatu yang saya pikir cukup alasan untuk dilaporkan ke polisi Karena ini sudah penestaan agama Dia mengaku Nabi yang ke-26 Dan akan meluruskan Nabi yang ke-25 Joseph Paul Zhang hari ini teman-teman Dicari atau diburu oleh biak Polri Dan Polri menggandeng Interpol Untuk mencari keberadaan Joseph Paul Zhang ini Karena ada yang mengatakan posisinya ini ada di Jerman Ada juga yang mengatakan posisinya ada di Hong Kong Karena itu Polri menggandeng Interpol Untuk mendeportasi Joseph Paul Zhang Untuk 4 tahun jawaban apa yang disampaikan di video YouTube-nya Karena pada waktu itu beliau sedang melakukan Zoom Berinteraksi dengan beberapa orang Dan di sana dia menyebut ada Nabi-Nabi teman-teman Ada Nabi yang mau daftar juga Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Kita akan baca beritanya terkait Siapa sebenarnya Joseph Paul Zhang ini Kita ambil beritanya teman-teman dari Kumparan News Siapa sosok Joseph Paul Zhang yang mengaku Nabi yang ke-26 Masyarakat dihiburkan dengan pengakuan Joseph Paul Zhang yang mengaku Nabi ke-26 di akun YouTube-nya Video itu viral dan mendapat kecaman yang berujung Pelaporan ke Baris Grim Dalam video itu Joseph sempat menyebut Peserta lain dengan sebutan Nabi Jonas Bahkan Joseph juga mengeluarkan pernyataan provokatif terkait Ibadah puasa yang sedang dijalankan umat Islam Wongsi itu apa namanya Nabi Jonas disuruh buka dalam doa Malah buka puasa sendirian Melangkai ini kan namanya Suruh buka dalam doa malah buka puasa Enggak benar ini Nabi Jonas ini Sekte sesat Tangki tarian Disuruh buka dalam doa malah buka tangki loh Enggak benar ucapnya Ini yang disampaikan oleh Joseph Paul Zhang Kemudian kita lanjutkan Sebab teman-teman muslim di Eropa ini Tahun pertama puasa Takut sama Allah Tahun kedua puasanya separuh Nyoba Allah lihat apa enggak Tahun ketiga bablas enggak yang puasa Allah enggak lihat Loh kenapa? Kan Allah malah tahu enggak Allah lagi dikurung di Kaabah Ujar Joseph Nah ini sudah penestaan yang berikutnya Pertama mengaku Nabi Kemudian mengatakan Allah ini Dikurung di Kaabah Ini adalah sebuah penestaan yang kedua Setelah menyampaikan pernyataan provokatif Joseph juga menantang Ada pihak yang melaporkannya ke polisi Atas pernyataannya itu Yang bisa laporin gue ke polisi Gue kasih uang loh Yang bisa laporin gue ke polisi Penestaan agama Nih gue nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang Meluruskan kesatan Ajaran Nabi ke-25 Dan kecabulannya Yang maha cabulullah Kalau Anda Bisa bikin laporan polisi Ya atas penestaan agama Gue kasih loh Satu laporan Satu juta Maksimal lima laporan Supaya jangan bilang gue ngibul Gitu kan Kata Joseph Ini merupakan tantangan teman-teman Dari Joseph Paul Zhang Siapa yang mau melaporkan dirinya ke polisi Satu laporan Satu juta Maksimal lima laporan Berarti lima juta Berbagai pernyataan yang diduga Dapat dikatakan sebagai bentuk penestaan agama Akhirnya dilaporkan Hussein Alwi Laporan tersebut teregister Dengan nomor LP Garis miring B Garis miring 0253 Garis miring 4 Garis miring 2021 Garis miring baris krim Tertanggal 17 April 2021 Mereka menyelidiki keberadaan Joseph Yang ternyata ada di luar negeri Sejak Januari 2018 Kapal reskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto Menyebut Akan menggandeng Interpol Untuk menangkap Joseph Mekanisme kerjasama Kepolisian luar negeri Bisa berjalan Mau gak negara tempat yang bersangkutan tinggal Mendeportasi yang bersangkutan DPO nanti akan diterbitkan Ujar Agus Pada hari Minggu 18 April 2021 Belakangan Dipcian Imigrasi juga merilis Identitas Asli Joseph Yang ternyata memiliki nama Cindy Paul Suryo Mulyono Dia diketahui sedang berada di Hongkong Sejak 2018 yang lalu Data itu pun telah diberikan Ke Baris Krim Polri Berdasarkan informasi Dari database Perlintasan Imigrasi WNI atas nama Cindy Paul Suryo Mulyono Atau yang kenal dengan masyarakat Sebagai Joseph Paul Zhang Terakhir kali meninggalkan Indonesia Menuju Hongkong Pada 11 Januari 2018 Ungkap Kabakumas Ditjen Imigrasi Area Peradana Anggakar Nah itu teman-teman Terkait Siapa sebenarnya Joseph Paul Zhang Ini ternyata Dirinya Telah meninggal Indonesia Sejak 18 Januari 2018 Jadi 2018 Dia sudah keluar dari Indonesia Dan informasi yang Didapat Joseph Paul Zhang Ini berada di Hongkong Tetapi ada juga yang mengatakan Dia ada di Jerman Mungkin dia Bindah tempat Atau seperti apa Nah yang saya hirankan Teman-teman Terkait Joseph Paul Zhang Ini Kok begitu beraninya Begitu vulgar Dia Mengatakan Seperti itu Ini kan sudah masuk Ranah penistaan agama Ranah sara Yang ini Bisa juga dijerat Dengan undang-undang ITE Karena disana ada Pasal sara Yang bisa menimbulkan Kegaduan di masyarakat Bisa saja Masyarakat yang tidak terima Melakukan aksi unjuk rasa Dan ini Bisa berakibat Pada penularan virus corona Lagi Kalau terjadi kerumunan Nah Karena ini Persoalan yang sensitif Memang sebaiknya Polri Ini segera bertindak Dan mengandang Interpol Untuk menyelidiki Untuk menangkap Joseph Paul Zhang Supaya dimintai Pertanggung jawaban Di Indonesia Karena dia masih Warga negara Indonesia Apa dasarnya Dia ngomong Seperti itu Misalkan mengaku dirinya Seorang nabi Yang ke-26 Dan akan meluruskan Nabi yang ke-25 Ini adalah Sebuah penistaan Yang cukup berat Karena itu Tidak salah Kalau Polri Ini mengandang Interpol Untuk segera menangkap Joseph Paul Zhang Untuk dimintai Pertanggung jawaban Nah itu teman-teman Terkait pembahasan kita Kali ini Mengenai video viral Yang menjadi Pembicaraan di masyarakat Yaitu Joseph Paul Zhang Yang mengaku dirinya Seorang nabi Dan akan meluruskan Nabi-nabi Yang sebelumnya Yaitu nabi yang ke-25 Nabi yang ke-25 Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ini mau diluruskan Oleh Joseph Paul Zhang Dan bagaimana Menurut pendapat teman-teman Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman Akan sangat bermanfaat Untuk yang lain Dan terakhir Jangan lupa Tetap like Subscribe Share dan komen Di channel ini Agar kita Bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax